Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinasta'in Wa ala umuri dunia waddin Wa salatu wa salamu ala asrafil anbyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Wa qala Allah ta'ala fil quranil karim A'udzubillah binasyafani rajim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhal ladzina amalu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladzina minqoblikum La'allakum tatka'un Segala puji hanya milik Allah Salawat teririm salam Tetap tersanjungkan ke haribaan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman Amin amin ya rabbal alamin Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang penuh dengan kemuliaan Dan bulan dimana setiap amal insyaallah mendapatkan pahala yang terlipat gada Dan segala dosa akan diampuni oleh Allah SWT Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Bulan Ramadan adalah bulan ibadah Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Oleh karena itu marilah kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan ibadah Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah Membaca Al-Quran Tilawat Al-Quran Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa bulan Ramadan adalah bulan dimana diturunkannya Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bulan Ramadan dimana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia Penjelas dan pembeda antara hak dan yang berarti Allah juga telah berfirman di ayat lain Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran diturunkan di malam Melayatul Qadar Dimana malam Melayatul Qadar berada di bulan Ramadan Kedua ayat ini ada hubungan erat antara Al-Quran dan bulan Ramadan Karena Rasulullah SAW muhaja'al Al-Quran dihadapan Malaikat Jibril di bulan Ramadan Ini membuktikan keterkaitan antara bulan Ramadan dengan tilawat Al-Quran Keterkaitan antara bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran Pada hari-hari biasa Allah membalas satu kur dengan sepuluh kebaikan Bagaimana jika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan Hanya Allah yang tahu akan balas saya Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Dengan kita mengetahui ada keterkaitan antara bulan Ramadan dan Al-Quran Maka ini menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi Untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan Para ulama berlomba-lomba sebanyak mungkin mengatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Hingga ada ulama yang setiap harinya mengatamkan Al-Quran Untuk kita paling tidak satu kali mengatamkan Al-Quran dalam satu bulan Bagaimana caranya? Bahwa dalam Al-Quran terdapat 30 jus Satu jusnya itu ada 10 bulan Jadi bagaimana caranya kita mengolah dalam satu hari itu Bisa membaca Al-Quran 10 bulan Nah tentunya para pemeriksa memiliki waktu khusus untuk membaca Al-Quran Tetapi jika kita ingin menjadikan waktu sholat sebagai patokan membaca Al-Quran Maka kita bisa melakukannya membaca Al-Quran Dulu sebanyak dua lembar sedang sholat padu ataupun sedang sholat padu Dengan begitu satu hari kita bisa membaca Al-Quran sebanyak satu jus Artinya jika di bulan Ramadan sebanyak 30 hari Maka selama bulan Ramadan kita sudah mengatamkan satu Al-Quran 1037 Ini hanya satu cara Mungkin pemeriksa di rumah memiliki cara-cara tersendiri Tetapi yang jelas bagaimana caranya kita merealisasikan membaca Al-Quran di bulan Ramadan Semoga kita tergolong Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya pelatih akhirat Amin amin ya Allah Dan derajat kita ditinggikan karena kita rajin membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Kurang lebihnya mohon maaf Wa bilahi taufiq wa jidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!